Intro Kita jangan melangkah melebihi daripada langkah para imam para imam tidak mengkafirkan para imam mengatakan yang sebenarnya imam Ali bin Nabi Talib mengatakan yang sebenarnya tapi tidak pernah menyatukan vonis kafir kepada para khalifah khalifah sebelumnya siapa pula yang mengatakan bahwa imam Ali bin Nabi Talib tidak pernah menjelaskan tentang haknya berkali-kali belum menjelaskan tentang haknya di hari-hari pertama khalifah Abu Bakar di Bayat hari-hari pertama imam Ali bin Nabi Talib dan juga Syedah Fatimah Tuzar menyatakan bahwasannya yang sebenarnya menjadi khalifah adalah beliau bukan khalifah Abu Bakar disampaikan secara terbuka ketika khalifah Umar akan meninggal dunia dan memilih enam orang sebagai syuro untuk dipilih salah satu dari mereka menjadi khalifah disitu imam Ali menyampaikan bahwasannya khilafah adalah hak beliau ketika beliau sudah menjadi khalifah beliau juga menyampaikan dalam sebuah khutbah yang terkenal khutbah syiksyqiyah yang menyebutkan semua peristiwa diceritakan oleh imam Ali bin Nabi Talib dan imam Ali tidak pernah diam untuk mengatakan bahwa ini adalah hakku hak yang kemudian diselewengkan tapi meski demikian beliau tidak pernah mencelak atau menyebut khalifah pertama kedua atau ketiga sebagai orang-orang yang kafir salah satu buktinya riwayat-riwayat penuh dengan kisah-kisah bahkan riwayat-riwayat yang paling ekstrim sekalipun dalam riwayat-riwayat syiah menyebutkan bahwa imam Ali bin Nabi Talib sholat di belakang khalifah Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi khalifah jika imam Ali meyakini Abu Bakar sebagai orang yang kafir mungkin kan imam Ali bin Nabi Talib akan sholat di belakang orang kafir ini pertanyaan yang yang seharusnya dipikirkan oleh kita Imam Ali bin Nabi Talib menyatakan dirinya sebagai khalifah menyatakan dirinya sebagai imam menyatakan bahwa ini adalah hak beliau tapi terhadap orang-orang yang merampas hak beliau beliau memang memprotes tapi tidak menghukumnya mereka secara kafir bahkan dalam banyak kasus beliau membantu para khalifah ini untuk menjalankan roda pemerintahan dengan benar salah satu kisahnya adalah khalifah Umar ketika akan berperang mengirim pasukan ke Rum ke Syam untuk berperang melawan pasukan Romawi pada saat itu khalifah Umar bertanya kepada Ali bin Nabi Talib bukan bertanya sebenarnya dia sudah siap untuk berperang memimpin perang langsung ke Syam lalu kemudian dia bertanya kepada imam Ali bin Nabi Talib imam Ali mengatakan mau kemana engkau aku akan memimpin perang sendiri ke Syam kata Imam Ali jangan dilarang oleh Imam Ali bin Nabi Talib dengan beberapa alasan kalau seandainya engkau kalah maka pemimpin kau muslimin khalifahnya sudah terbunuh jika engkau menang Alhamdulillah permasalahannya kalau engkau sampai terbunuh bagaimana sebaiknya engkau pilih orang yang menurutmu ahli strategi perang ahli perang tidak mungkin akan mundur dalam perang kirim ke sana kalau menang engkau juga mendapatkan apa yang engkau inginkan kalau kalah engkau tetap jadi khalifah dan kaum muslimin tidak kehilangan khalifahnya imam Ali menyampaikan banyak sekali bantuan-bantuan nasihat atau apa namanya konsultasi kepada para khalifah sampai-sampai khalifah Umar mengatakan dengan kata-kata yang terkenal lawa la'ali la'ala ka'umar ini menunjukkan bahwa imam Ali sangat berperan di dalam meluruskan kinerja para khalifah kalau dianggap sebagai menyimpang yang ketiga kalau memang terjadi bid'ah-bid'ah yang selama masa sebelum imam Ali jadi khalifah terjadi kenapa imam Ali kok tidak memeranginya menghapusnya saya balik bertanya siapa yang mengatakan bukankah ketika imam Ali bin Nabi Talib dibayat menjadi khalifah beliau menyampaikan puluhan hal kepada orang-orang yang membayat puluhan saya katakan bahwa beliau akan menghapuskan ini semua tapi satu persatu gak bisa sekaligus salah satu yang beliau katakan aku akan hilangkan tambahan adhan yang berupa as-salatu khairun minan na'um aku akan kembalikan adhan hayya ala khairil amal Ali mengatakan seperti itu aku akan larang orang untuk wudu' hanya dengan mengusap sepatunya sebagaimana sekarang dalam madhab syafi'i ada mengusap sepatu dalam wudu' diperbolehkan jika orang sedang memakai sepatu yang Mali enggak harus dilepas beliau juga mengatakan penyimpangan terjadi ketika membagi bayat ulmar dengan tidak adil Mali kemudian membagi bayat ulmar secara adil apakah ini bukan peperangan beliau terhadap penyimpangan yang terjadi dan itu beliau lakukan sampai-sampai harus dibayar dengan mahal dua orang sahabat yang cenderung kepada beliau di zaman dulu tiba-tiba membelot dan kemudian melawan beliau sahabat Zubair dan sahabat Talha terjadinya perang jamal yang kita tahu semua penyebabnya adalah apa? penyebabnya adalah Imam Ali bin Nabi Talib mengembalikan tradisi membagi bayat ulmar secara rata seperti yang terjadi pada zaman Nabi karena pada zaman khalifah sebelumnya dibagi secara masuk Islamnya lebih dulu apa enggak Arab atau bukan Quresh atau bukan bekas budak atau bukan ini semua ada pembagian ada klasifikasi kelas untuk mendapatkan uang dari bayat ulmar Imam Ali menyamaratakan semuanya baik yang mantan Buddha ataupun yang mantan seorang yang juragan orang Arab atau non Arab Quresh atau non Quresh semua ini sama ini adalah bentuk bahwa beliau memperbaiki sistem yang salah yang telah dibangun selama sekian tahun semenjak Rasulullah wafat tapi beliau hanya punya kesempatan untuk memimpin empat tahun setengah dan itu pun masih diwarnai dengan tiga peperangan besar yang menguras tenaga menguras nyawa menguras harta perhatian dan menguras waktu beliau sehingga masa akhir khilafah beliau harus terjadi pada tahun empat puluh hijriah dengan terbunuhnya beliau di mehrop ini menandakan bahwa beliau tidak benar kalau dikatakan Imam Ali bin Nabi Talib tidak melawan penyimpangan tidak mengubah apa yang terjadi semuanya dilakukan dari Imam Ali bin Nabi Talib terima kasih telah menonton